Intro Jadi kita tim Sultan mendapatkan informasi dari pencarian tersangka, tindak pidana, pencabulan anak di bawah umur. Kita mendapatkan informasi bahwa dia sedang berada di pondok milik kebun dia dan kita akan menuju ke TKP. Intro 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 Mal Malan 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 Hai Surah diman Surah diman Surah diman Surah Surah Namamu siapa? Diman pak Anakmu Apa? Hah? Lalu di tempat nganong setangga Hah? Sendirian ya? Sendirian dia tinggal Tahu ala ya pak Alanya dia cepat setang lagi Coba ikut dulu ya Jadi pada saat dilakukan penangkapan Ketika kita menggedor pondok tersebut Tersangka tidak ada suara Kita panggil nama-namanya berulang kali Sehingga kita dobrak pintu pondok tersebut Dan tersangka berusaha kabur Namun tim Sultan berhasil Melumpuhkan hidupnya tersangka Sudah berapa kali kamu lakukan hidup? Hah? Sudah berapa kali? Tiga kali pak Hah? Tiga kali? Iya Gimana aja kok lakukan ini? Di rumah Hah? Di rumah ku dewe Sama di batu pondok Sama di tebu Pak terakhir Tidak kok Pada awalnya pada saat Anggota tim Sultan menanyakan Kepada diduga tersangka Tersangka mengelak Bahwa dia melakukan hal tersebut Tapi setelah kita lakukan pressing kepadat Diduga tersangka Alhasil dia mengaku bahwa Dia memang benar-benar melakukan itu Sebanyak tiga kali Tersangka kita terapkan pasal 1 ayat 1 dan 2 juta pasal 8 2 ayat 1 dan 2 juta pasal 76 D undang-undang eri nomor 17 tahun 2016 tentang perbuatan cabul dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara Terima kasih telah menonton!